Tiga kata yang menggambarkan gaya berbusana Dewisya, asik gaya berbusana, gaya berpakaian, your style, in 3 words Oke, eklektik, moody, sama fun Eh tapi setuju sih, setuju, setuju Sebenernya aku tuh moody banget sih kalo pake baju kayak tergantung aja pas bangun tidur, habis mandi terus liat pake baju apa ya, kayaknya pengen ini aja deh gitu Bisa kayak, aku juga suka planning pake baju apa, misalnya seminggu nih, Senin, Selasa, Rabu, kayak aku udah mikir, aku seneng aja gitu, tiap mau tidur mikir, habis besok pake baju apa ya gitu Tapi aku juga perempuan banget Soalnya kadang suka sebel kalo udah pergi buru-buru gitu, terus kayak gak tau mau pake baju apa Bener, bener Nah makanya jadi lebih seneng kayak udah tau mau pake baju apa, tapi kadang berubah juga sih Yes, 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 paham, paham, paham Moms, apa kabar? Kita ketemu lagi di Moms Talk edisi kali ini, seneng deh mau ngobrol-ngobrol soal fashion Ada satu tamu, ibu dua anak, ini luar biasa sekali gaya berbusananya selalu seru, kita liat instagramnya Ada Dewisha, kalo akunnya Peony and Herself, right? Iya betul Kita ketemu lagi, kita mau ngobrol-ngobrol, apa kabar sih Dewisha? Baik, aku baik Lagi sibuk ngurus? Anak pastinya Soalnya masih ada anak yang baru kecil nih Iya sih, iya sih Ini menarik banget, kita mau ngobrol sama seseorang influencer Yang kalo kita liat sih di instagramnya kalo gaya berpakaiannya tuh selalu colorful gitu Lakinya, kayaknya jarang deh pake warna-warna aman sebenernya ya kan Kayak warna hitam doang atau putih doang kan ya Sering ngasih ide tentang mix and match dari baju-baju yang berbusan yang gaya, busan yang beda-beda Di akunnya Peony and Herself ya kan Ini, kenapa sih nama akunnya Peony and Herself? Karena aku suka banget bunga Peony, itu aku bener-bener suka banget Terus, tapi kan kalo Peony doang tuh kayak aneh ya Oh iya, dan dulu aku tuh ngefans banget sama satu blogger namanya Cupcakes and Cosme Jadi aku sebenernya pengen namanya kayak gitu Jadi itu kan dari hal yang dia suka ya Nah yang aku suka Peony, Peony, Peony apalagi ya Oh iya, Herself aja Jadi ini kan mau menceritakan tentang kesukaan aku Tentang si diriku ini Jadi namanya Herself, gitu Ini udah dari kapan akunnya? Dari jaman aku kuliah sih Wow udah lama banget, dan dari dulu namanya Peony and Herself Iya, walaupun sempet Walaupun suamiku bilang, kamu kenapa gak ganti nama aslimu aja? Iya, iya Gak mau, tapi Peony and Herself tuh udah Ini trademark Terus kayak, aku suka banget nama itu gitu Bahkan orang kira nama aku Peony Bener sih, bener sih Dikira kayak, eh Mbak Peony Iya Loh nama kamu tuh gak ada Peony-Peony-nya Gak ada Oke oke Kayak bule banget ya namanya Peony Katanya udah lama banget aku nih ya Udah lama banget Seru Ini terkenal, Dewisha ini terkenal sebagai influencer Kita kenal sebagai influencer yang jago banget memadu-madukan outfit berwarna cerah Sementara it's not easy loh, ya kan Orang tuh kan pasti ibu-ibu tuh momsus carinya tuh Kalo di ibu-ibu, jadi gue cari warna aman aja deh, ya kan Tapi ini tuh bisa memadu-madankan warna-warna yang cerah ditabrak-tabrakin gitu kan ya Ini ide dan inspirasi untuk mix and matchnya di mana? Sebenernya dari hal-hal keseharian aja, kadang kayak lagi makan jeruk Terus ngeliat jeruk, terus daunnya hijau Ih lucu kali ya mix and match hijau sama orange gitu Atau gak ngeliat lagi sirup sama kue gitu Tau kue apa sih, kue lapis gitu kan Ih warnanya seru ya, kue lapis gitu Terus kayak kepikiran aja dipadu-padanin warna-warna kayak gitu Jadi kalo lagi keluar rumah Terus Lagi liat apa gitu Itu langsung tertangkap Iya langsung kayak kepikiran gitu Ah nanti coba deh di rumah gitu Ah dari situ Aku suka aja sih ngeliat yang warna-warni Kalo sebenernya dulu Sedikit cerita ya Kalo dulu, aku dari dulu suka banget warna-warni Nah aku mau nanya itu Dari dulu banget gitu kan Tapi dulu kan belum pede ya Terus Dan dulu pilihan baju warna-warni gak kayak sekarang juga Nah terus aku tuh mulai lebih percaya diri malah ketika punya anak Ih keren, aku suka nih Aku pengen anakku percaya diri Jadi gimana aku ngajarin anakku percaya diri Ya aku duluan gitu Jadi aku lebih Jadi tuh aku mulai berbenah diri Mulai kayak improve diri sendiri Gimana sih caranya biar aku bisa percaya diri Aku pengen belajar mulai percaya diri Jadi semenjak punya anak itu aku lebih percaya diri Lebih ekspresif gitu-gitu Karena aku pengen anakku kayak gitu Ini keren banget Karena kita tau Once kita jadi ibu Kita kan pasti pertama akan mengalami perubahan berat badan Ya kan Satu itu kan Nah itu tuh akan membuat orang tuh Biasanya perempuan tuh kecenderungan adalah gini Aduh gue udah ibu-ibu Ya kan Pasti udah sering banget dong denger itu kan Aduh gue ibu-ibu males banget Aduh gue gak pede sejak gue punya anak Badan gue tuh gini Bukan gak happy ya We're talking about self confidence gitu Ah udah gak pede Aduh kayaknya gue udah gak pantas nih Ibu-ibu pake baju gini Karena mungkin kita gak confidence Gimana Ini penting loh untuk kita tau Gimana caranya sebagai seorang ibu Justru malah Dewi tuh pas udah punya anak Malah Eh Gue itu malah pede Nah itu gimana tuh Ini kan apa Mungkin Satu nih yang udah titik balik Adalah ketika melahirkan Itu kayak Melahirkan itu kan Kita kayak udah antara hidup dan mati ya Itu udah Oke ini kayak Aku gak mau buang-buang waktu Aku pengen Melakukan hal-hal yang aku suka Yang belum pernah aku lakuin Ya termasuk misalnya sesimpel Memilih Kita mau pake baju apa Karena kita gak pede Karena kita pake baju aman aja Kenapa kita gak Dengerin diri kita sendiri sih Kita pengen pake baju apa sih Ya apa kata orang lain Yaudah itu bonus aja Orang lain muji Alhamdulillah Gak muji Yaudah Atau bahkan Ya aku dulu tuh sering banget Kayak di komenin yang gak enak gitu Kayak misalnya Habis dangdutan ya gitu Kayak Kayak Kalau dulu nangis Kalau sekarang kayak Nah terus habis punya anak Juga tambah mikir gitu Aku pengen Anakku tentu hidupnya Lebih baik dari aku Jadi pribadi yang lebih baik Terus salah satunya kan Orang tuh biar sukses Kan harus percaya diri Itu yang pertama Nah kalau misalnya Aku nih sebagai ibu Yang ngebesarin Anak-anak gak percaya diri Ya gimana Anakku mau percaya diri Kan dia pasti ngeliat ibunya dulu Gitu dari sesimpel Maksudnya sesimpel Aku pake baju aja itu Maksudnya kayak Kita gak ngerugin orang juga kan Pake baju Makanya walaupun Terjadi perubahan Bentuk badan segala macem Tapi aku tuh Ya udah gitu Kayak yolo aja Kayak Aku pengen Yon live once love Iya Dan kita juga butuh Jadi ibu tuh butuh Kewarasan Butuh ngelakuin hal-hal Yang bikin kita happy Mulai aja dari hal kecil Kayak pake baju Pake lipstick yang kita Warna yang kita mau Merah gonjreng Juga bodo amat Gitu Dan seringnya sih Sebagai susudah Ngerasa sebagai ibu Atau bertambahnya umur Kita selalu ngerasa Ih gak pantas Ah udah Itu paling sering tuh Jangan jadiin itu Batasan sih Gitu Karena kalo gitu Jadinya kita hidupnya juga gak Apa Lepas Gak happy gitu sih Menurut aku Tapi aku suka loh Ini filosofi yang paling sederhana aja Dimulai juga dari Yang hal-hal yang kita suka Sama yang Hal-hal yang paling sering Deket sama keseharian kita Perempuan itu Sama make up Sama baju Tuh kan Lekat banget Iya Dimulai dari situ aja Pedenya Bener sih Bener sih Kadang-kadang kan kita Gimana caranya aku pede ya Udah aku harus ini Aku harus belajar masak Aku harus bisa Menjahit Bikin baju Sebenernya gak perlu gitu juga ya Iya Yang dari kita nyaman aja Aku nyamannya pake baju berwarna Ya udah Aku pake gitu Dan itu bikin aku happy gitu Dan ketika kita happy Kita pun juga bakal nularin Ke orang-orang sekitar kita kok Gitu Iya sih Iya sih Tapi dari dulu Kamu suka yang colorful Apa setelah Dari dulu suka Cuman dulu kan gak pede tuh Jadi aku pake bajunya Ya yang aman-aman aja Kayak netral Hitam Putih gitu Walaupun kadang Waktu itu masih jadi pacarnya Suka curhat tuh Aku suka banget gitu Udah lah pake aja Aku gak pede Aku takut dikatain Ya kayak tadi dikatain Dangdutan Abis itu Abis dari kondangan Begitu gitu kan Cuman setelah Punya anak tadi Malah lebih muncul keberanian itu Kayak Anak tuh kayak ngasih aku Keberanian untuk Berubah jadi lebih baik gitu Suami kamu takjub gak jadinya Iya sih Dia seneng sih Bahkan sekarang pun dia kayak Baru sekarang Baru sekarang Aku punya anak gitu Padahal tadi kan ngelalu bilang Dari jaman pacaran aku Pengen aku gini deh Iya Makanya aja Dia bilang sih Perubahan aku ketika menjadi ibu Itu besar banget sih Kata dia Beda banget sih Aku yang dulu Dan yang sekarang itu Karena yang dulu pun kayak Malu ah malu Ketemu orang Takut gitu Bahkan ngepost Aku dari dulu tuh Udah suka foto OOTD Tapi gak pernah aku post Takut gitu Baru akhirnya setelah ibu Setelah jadi ibu Setelah ngelahirin Ya lebih sering aja Pos-pos aja gitu Makanya kayak Dulu tuh Dulu jaman pacaran kan Suami aku yang foto-fotoin Iya dong Kenapa sih gak kamu post Udah di foto-fotoin juga gitu Gak takut-takut Dulu tuh kayak Banyak banget takutnya Wow Jadi kalau ditanya Kalau mungkin aku balik Kayak ceritanya pertanyaan awal Setelah menjadi ibu Apa yang paling berubah Dari diri seorang Dewisya Jadi percaya diri Iya malah jadi Lebih berani ya Berani ke arah positif sih Iya 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 Keren 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 Suka Ini punya suami Seorang penyanyi terkenal Kunto Aji Ya kan Ada Standar di basic Dulu peranyaan Suka duka menjadi seorang Istri musisi Apa sih Apa ya Kalau Dukanya sih Aku gak ngerasa Ada sih ya Kayak Seneng-seneng aja gitu Walaupun juga bukan yang Kalau orang tuh pasti ngeranya Kayak Iya enak banget Dinyanyi tiap hari Enggak sih Kayak dia udah capek Nyanyi di luar Di rumah mau istirahat Iya bener-bener Suka duka Apa Sukanya sih Aku lebih seneng Adalah Kayak Apa Karena kita tuh Aku sama suami aku itu Seleranya beda kan Aku seneng sih Dia kan Selera range of musiknya Lebih luas Gak ngenalin Hal-hal baru Ke aku Terus tentu dia juga kayak Pertemanannya juga Lebih luas Jadi aku bisa Juga punya temen-temen baru Itu sukanya kayak gitu Iya Tapi bener Suka duka Punya istri Sebagai musisi Apapun profesi Pasangan kita Ya pasti ada suka dukanya Iya gak sih Iya sih Kalau duka tuh kayak Mungkin Kalau dulu tuh Sering ditinggal-tinggal Keluar kota ya Nah Cuman kan Kalau sekarang udah ada anaknya ya Jadi kayak udah temenin Jadi kayak yaudah Ada dua lagi Ngelala gitu kan dia Eh katanya pernah LDR ya Aku LDR terus Dari semenjak Dari awal Sampai akhirnya nikah Itu aku LDR Kayak ada kali Sepuluh tahunan lebih Gimana tuh caranya Untuk bisa Survive Dengan ke LDR-an Tentunya Dengan komitmen Iya sih Gimana tuh Lalu kita udah berkomitmen Oke kita kan serius Apapun yang terjadi Yaudah kita jalanin Bareng-bareng Semua pasti ada solusinya Gitu kan Kalau misalnya LDR ya solusinya Semuanya sih Dalam hubungan Pasti solusinya komunikasi Ya betul Setuju Pokoknya kita tuh gak ada Yang namanya Semua di Kode-kode tuh gak ada Gak boleh Kamu read between the lines Gak ya Kamu mau apa Bilang Itu lebih enak Lebih hemat waktu Dan energi Itu kuncinya Komunikasi Kalau pas LDR Yaudah kita tuh Jaman aku sih Skype Bener Bener Jaman aku sih Skype Skype tiap hari Oke Terus tentu kalau chat Ya kabar-kabaran terus Gitu Jadi gak harus selalu ketemu Langsung gitu Gak apa-apa Gitu Ya paling ya Malah seru sih Aku Aku ngerasanya Kalau sama suami itu Malah jadi lebih seru Gitu Karena kita jadi lebih Kreatif gitu loh Kayak Ya kalau orang lain Mungkin bisa malam mingguan bareng Nonton bareng Ya kita Misalnya nonton bareng Tapi yang satu Di rumahnya Tapi kita sambil cerita Gitu kan Kayak kita ngajak Jalan-jalan bareng Aku di kota mana Dia di kota mana Kayak kamu liat nih Yalah Seru-seru Itu ide loh Buat yang lagi ngejalanin LDR Ya kan Nah Hubungan rumah tangga Kamu dan suami itu kan Bener-bener harmonis Jauh dari gosip Amin Senang banget tuh ya Itu bertahan kita tentu ya Ini gimana cara menjaga harmonisasi Selain tadi komunikasi Ngomong tuh Apa adanya Gak usah hashtag kode Hashtag kode deh Gitu ya Apalagi nih Selain quality time Aku tuh sama suami Selalu ngasih Apa Me time Untuk masing-masing Masing-masing Karena Kan kita kan Udah tinggal bareng Apalagi udah punya anak Jangan sampai kita lupa Sama diri sendiri Jadi itu penting banget Untuk Apa namanya Jiwa raga kita sih Sebagai pribadi kan Kita tuh Punya Kita punya karakter masing-masing Hobi juga Gak selalu sama Pertemanan juga Ada beda-beda kan Dia temannya ada Aku temannya aku ada Gitu Ya kita Gak boleh selalu Kita harus sama-sama terus ya Itu tuh malah capek Malah capek banget Malah kita tuh selalu Harus punya Me time masing-masing Jadi kita Isi gelas kita masing-masing Dulu Kita kumpul Udah happy Iya sih Punya kehidupan Dalam artian Mungkin punya temen sendiri-sendiri Gak apa-apa ya Gitu kan Bener Punya hobi juga Yang berbeda Gak apa-apa ya Kayak Tetap Terasa jiwa muda Gitu loh Maksudnya kayak Masih jaman-jaman Dulu masih belum punya beban Gitu loh Dan punya bahan obrolan Iya Bener-bener Iya kan Tadi aku harus ketemu ini loh Iya Tadi aku habis Ngelakuin ini loh seru ya Ternyata Bener-bener Kalau bareng terus kan Tadi bareng Malah jadi Iya bener-bener Kamu lagi Kamu lagi Iya sih Punya Punya Aktifitas dan kesibukan masing-masing Itu penting yang positif tentunya ya Bener-bener Itu sih penting banget Oke sekarang Sebagai ibu Dari dua orang anak Yang gemes-gemes Aduh udah gitu Yang nomor satu Favorit aku Bada So sweet banget Ngajak ngobrol gitu ya Bada dan Migu Migu gemes banget Setelah jadi ibu Selain tadi Akhirnya menjadi Kok gue malah lebih pede ya Setelah jadi ibu Apalagi nih Yang berubah Selain ritme ya Selain aku ingin tidur Lebih banyak Boleh gak nambah Sejam dua jam dikit Apa ya Hidupku tuh jadi lebih rame Dulu aku selalu ngerasa kesepian Gitu-gitu Kalau sekarang Udah gak bisa Gak kepikiran tuh Kesepian Betul-betul Ya gimana ya Yang ada selalu nemenin Ada yang selalu manggil Ibu-ibu Ibu-ibu Gitu Sehari berapa ribu kali Tuh manggil ibu Terus juga aku seneng Karena misalnya kayak Anakku udah sekolah Aku dapet temen-temen baru Dari ibu-ibunya Dari ibu-ibu temen-temenku Gitu Terus Kayak seneng aja Dapet lingkungan-lingkungan baru Terus Yang jelas Aku ngerasa Semenjak jadi ibu Aku tuh jadi Lebih Bukan mawas diri ya Kayak lebih sadar Untuk harus selalu belajar 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 Terus Karena kayak Membesarkan anak ini ya Tidak gampang Sebenernya Gitu kan kayak Belajar kesabaran Bener-bener Itu sih salah satunya Itu mesti di-stop Kesabaran Mesti selalu ada Aku selalu bilang Bada Bada Ibu sabarnya gak unlimited loh Tapi setuju Setuju Aku ngasih tau dia Oh gitu Jadi jujur ngomong Jujur Aku selalu jujur ngomong Bada Ibu udah Sebentar lagi ibu Mau meledak nih Oke 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 Ibu istirahat dulu Ibu istirahat dulu Oke kita kasih waktu masing-masing Iya aku selalu Sama anak pun Aku pengennya komunikasinya tuh Lancari Karena Aku bisa lalu bilang sama Bada juga Aku pengen juga Bada sadar Kalau aku tuh juga manusia Setuju Setuju Kan kalau anak kecil Selalu ngeliat orang tua segalanya Iya Alhamdulillah ya Cuman Ya ini juga manusia Betul setuju Banyak keterbatasan Setuju Aku selalu bilang sama dia Kamu nanya apa ke ibu Kok ibu gak tau sih jawabannya Ya ibu juga gak tau Yaudah kita cari tau sama-sama Ya jujur Itu ibu juga ada keterbatasannya gitu Tapi ini satu konsep yang keren loh Daripada Kita kan banyak banget ya Pasti ibu-ibu tuh sering mau gini Sabar 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 Tapi kan kadang-kadang mungkin Stok sabar lagi abis di pasaran Jujur aja Tapi laku keras ya Tapi dengan Sabarnya tuh ada batasnya loh Iya sih Tapi anak juga jadi belajar Untuk memahami perasaan orang lain juga sih Mengajarkan anak Jadi dia juga gak senapnya juga kan Sama orang tua Bener-bener Oh iya jadi Ntar biar dia juga Di kehidupan nyata tuh Belajar menghadapi orang lain juga Yang Ya Jangan kamu ngetes orang Belajar berempati juga Bener-bener Iya sih Nah Gimana caranya bagi waktu Antara Ini antara Suami tuh untuk Mengajak untuk bagi waktu Untuk ngurusin anak juga Tapi kan soalnya kita tau Pasti suami kamu sibuk dong Iya kan Ini gimana caranya Untuk bisa sama-sama Bersama-sama Dengan kunto aji Mengurus anak Karena kan tetep dong Ayah punya anju besar kan Iya harus Harus Kayak kan kita Ngebesarinnya harus sama-sama ya Karena anak butuh Dua-duanya juga Apalagi misalnya Anak aku cowok kan Umur-umur 7 tahun ini Memang harus lebih Sosok bapak Deket sama Bapaknya gitu kan Nah kalau aku sih Bagi waktunya ya Fleksibel aja Gak yang harus Aku ini ya Kamu itu ya Enggak sih Fleksibel aja Maksudnya Jangan saklek Juga kita Karena kan jadwalnya Kadang suami aku kan Jadwalnya bukan yang kantoran Betul Selalu pasti itu Jadi Gak bisa yang Apa namanya Saklek Jadi kayak kita fleksibel aja Pas suami aku bisa Yaudah suami aku yang ngurusin Pas suami aku gak bisa Aku yang handle Gak masalah ya Kayak misalnya pas dia lagi bisa Antara jemput anak dia Gitu Tapi pas dia lagi gak bisa Ya gak apa-apa juga Gak bisa dong Kamu gak boleh kerja Gitu Ya gak mungkin ya Benar-benar Gitu Jadi kita Bagi waktunya Fleksibel aja Kayak Apa ya Kerja sama aja Kita kerja sama aja Gitu Aku suka deh Ngeliat akun Penny and Herself Ini kan sering banget OOTD bareng sama Anak-anak Sama suami Ini kayak bener-bener Selalu Selalu Ih seru deh Ini boleh nih Ide berpakaian Lebaran Gitu kan Kemarin kan Ini sebenernya Jujur Apalagi badai udah mulai gede Dia masih excited gak Aku kalau yang kecil Masih bisa ya Suami Yaudah lah ya Gue liat aja Tapi ketiga kan Kita tau ya Konsep Bapak Pasrah aja Kalau badai gimana Masih tetep excited kah Gitu Atau pernah gak ada penolakan Yang aku mau Gitu loh Bada itu Pas penolakan tuh Eh justru kalau umur 7 tahun ini Dia malah mau Oh gitu Pas penolakan tuh Umur 3-4 tahun Dia kayak Apa sih bu Gitu Oke Umur segini Dia tuh malah senang Lagi mau-maunya nih Malah kayak Ibu mau pergi dulu ya Mau apa Ibu mau ambil Mau foto Mau apa Ikut dong Aku juga mau Aku juga ada dong Instagram ibu Dia tuh malah seneng Dia malah suka banget Kayak tadi dia juga Malah ikutan Aku juga mau foto Pake itu Aku gitu Oh so sweet banget Oh jadi sekarang lagi Gak masalah Tapi pernah ada tuh Masanya Ada Umur 3-4 tahun gitu Karena dia lagi suka Main lari-lari-lari gitu Kan kayak disuruh diem lama gitu Kan kayak dia udah bete gitu Kayak yang kecil tadi Iya bener-bener Ya umurnya Iya umurnya Ini apa sih ya Nah lebih susah Memix and match Baju sendiri nih Atau buat keluarga Iya buat keluarga sih Apalagi kan anak aku cowok dua-duanya ya Kayak pengen diwarna-warniin banget gitu Juga agak-agak challenging gitu Nah apalagi juga Kalau misalnya anak-anak masih lebih Mending lebih pasrah ya Tapi yang suami sih Pernah Iya kayak Aku gak mau pake baju itu Oh baik Iya 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 kayak terlalu warna-warni Kan kayak Jadi tetep Kayak dia mau tetep dengan karakternya gitu Ya udah Nah tuh gimana nyarinya Biar Iya deh Biar kamu tetep sama karakter kamu deh Gitu loh Tapi sebenernya dia juga Bukan tipe yang Apa Neutral-neutral juga Dia juga suka explore Fashion gitu-gitu Jadi sebenernya Apa namanya Masih bisa dikompromiin sih Tapi pernah gak gini Aku apa aja ya Asal jangan suruh aku pake baju warna pink Misalnya Ada gak? Pernah gak? Jadi don'tsnya dia nih ceritanya nih Enggak Bebas Bebas Malah dia tuh Kadang suka Ih baju kamu bagus deh Aku pake ya gitu Ih teruk Musisi sih bisa begitu ya Kok bagus sih celananya gitu Udah gitu kita ukurannya kan Bisa lah samaan gitu Ih teruk Engat loh itu Nice Jadi kalo aku beli baju terus aku ada alasan ya Iya Gitu kan Tentu sotori gini Tapi gak ini juga dong Gak rok juga Iya bener-bener Oke Sebagai penutup Tips untuk para moms nih Untuk mix and match busana Supaya penampilannya makin menarik Sama tadi Gimana caranya Supaya kita tuh bisa Pede Berpakaian Karena ya itu Menghilangkan Embel-embel Gak elah gue deh Ibu-ibu deh Iya bener-bener Itu apa ya Pokoknya dimulai dari Dengerin diri sendiri dulu aja Orang lain minggir dulu Pokoknya dengerin diri sendiri dulu Itu yang pertama Abis itu yaudah Nanti kalo udah terbiasa-terbiasa Makin nyaman Yaudah Langsung jadi Jadi apa Makin Bisa Ada ide-ide Lebih muncul gitu Gak usah ragu jadinya Gak usah ragu Pokoknya yang paling penting tuh Dengerin diri sendiri Kamu nyamannya pake apa Pake yang gimana Apalagi kalo misalnya Kita udah jadi ibu Kan kita mau kasih contoh Yang anak-anak kita Yang baik ya Gitu Jangan Apa Jangan sampai anak kita Misalnya jadi people Piser Maksudnya pake baju aja Harus Harus nyenengin orang lain Harus dengerin pujian Orang lain dulu Gak boleh Gitu Tapi bener sih Daripada yang kita mikirin Yang Oh nanti dibilangin orang gini Antor dibilangin orang gini Padahal kita pake baju Buat diri kita ya Bener-bener Bener sih Setuju banget Eh aku suka Mungkin satu tips juga Ngintip Instagram Peony and Herself Kadang-kadang kita butuh inspirasi Dok Kadang-kadang bingung Gak ada inspirasi Iya Kayak Kayak jalan-jalan ke Misalnya liat bunga apa Gitu Terus nanti ada padu-padanin Kayak aku bilang tadi Lihat kue lapis Sama sirup Iya sirup Esteler gitu kan Kita ngeliat perpaduan warnanya Ternyata pink sama hijau Lucu gitu Alpukat sama Apa tuh yang bubur Mutiara-mutiara itu ya Iya Apa sih Sagu Iya Merah delima Apa itu kan Pink sama Ijo lucu juga ya Ternyata dipadu-padanin gitu Tuh Nggak usah ragu Iya moms ya Disha thank you so much Sama-sama makasih banyak juga Terima kasih juga udah mau sharing Udah foto juga Nanti liat deh fotonya seru-seru Bersama dua anak yang gemes-gemes ya Si kakak baik hati So sweet banget deh Ya badan tuh so sweet banget gitu ya Dan juga si gemes ya Terima kasih juga buat moms yang sudah menyaksikan Momstock edisi kali ini Dan yang pastinya Jangan lupa follow instagram Dan juga untuk inspirasi Peony and herself Yeah Bye moms Bye